Puji Tuhan, selamat pagi saudara sekalian, nyanyian tadi mengingatkan kita ketika kita tiba pada tak sanggup lagi. Kadang-kadang kita memang berada pada posisi-posisi seperti itu. Tidak sanggup lagi untuk bertahan, tidak sanggup lagi untuk setia, tidak sanggup lagi untuk tekun, tidak sanggup lagi untuk berjuang. Apa sebabnya? Karena lelah, karena sudah tidak kuat lagi. Kekuatan tubuh jasmani yang hilang adalah sesuatu hal yang sangat-sangat kita rasakan sebagai sesuatu hal yang merugikan kita. Ketika saudara sudah tidak sanggup lagi berjalan karena kaki saudara begitu lelah, ketika saudara tidak sanggup lagi mengangkat barang yang biasanya saudara bisa angkat, karena mungkin tenaganya sudah habis. Ketika tidak sanggup lagi untuk bahkan menarik sebuah nafas. Karena mungkin ada penyakit yang mengganggu. Kondisi tidak kuat ini seringkali menjadi kondisi yang manusiawi. Setiap manusia pernah berada pada titik tidak kuat lagi. Tapi tahukah saudara, sebagai murid Tuhan Yesus, ada satu kata kunci yang harus kita miliki, yaitu kita harus kuat. Kita harus kuat, kita tidak boleh tidak kuat. Mari saya ajak kita melihat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Pada sebuah ayat yang sangat terkenal, Filipi 4 ayat 13. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepadaku. Tidak ada alternatif lain kecuali kuat. Salah satu kata kunci bagi murid Tuhan Yesus adalah mempunyai kekuatan. Kita harus kuat, kekuatan itulah yang membuat kita tetap setia. Orang seringkali tidak bisa setia lagi karena sudah tidak kuat untuk setia. Ada berbagai macam sebabnya. Kekuatan itu juga membuat kita tekun. Ada orang yang tidak bisa tekun lagi karena sudah tidak kuat untuk tekun. Ada orang yang tidak semangat lagi, semangatnya sudah patah, sudah putus asa. Karena tidak kuat lagi untuk tetap bersemangat. Ada orang yang tidak bisa bertahan lagi, pengennya berontak, pengennya lepas dari semua ini karena sudah tidak kuat lagi menanggung beban atau menahan kondisi yang tidak enak, tidak nyaman ini. Bahkan ada orang yang sudah tidak mau beriman lagi karena sudah tidak kuat untuk beriman. Kelihatannya semuanya ada harga yang harus dibayar. Dan sudah tidak kuat lagi untuk membayar harganya. Tapi Rasul Paulus katakan, Segala perkara dapat ku tanggung di dalam dia yang memberi kekuatan kepada aku. Kita harus kuat dalam menanggung segala perkara dengan kekuatan yang datang dari Tuhan. Kekuatan saudara ada batasnya, kekuatan saya ada batasnya. Tapi kekuatan Tuhan itu tidak terbatas. Kita membutuhkan kekuatan Tuhan yang tidak terbatas supaya kita punya kekuatan terus-menerus sebagai murid Kristus. Kita harus kuat dalam menanggung perhatikan di sana segala perkara. Berarti tidak ada satu perkara pun yang kita tidak kuat untuk menanggungnya. Ayat yang menunjukkan juga kepada kita nasihat dari Rasul Paulus pada Efesus 6 ayat 10. Efesus 6 ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Itu nasihat Rasul Paulus kepada semua murid Kristus. Tidak ada satupun murid Kristus yang menjadi loyo, menjadi tidak kuat lagi, menjadi lemah, menjadi tidak berdaya. Apapun kondisi yang saudara hadapi hari ini. Atau apapun kondisi yang harus saudara hadapi esok ataupun lusa. Saudara harus kuat. Bagaimana kok harus kuat? Kan kita ini manusia. Tidak disangsikan bahwa kita ini penuh dengan kelemahan. Tapi Rasul Paulus memberitahukan rahasianya. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan. Hanya ketika kita di dalam Tuhan kita akan kuat menghadapi apapun yang harus kita hadapi. Dikatakan di sana di dalam kekuatan kuasanya. Jadi kita mutlak harus berada di dalam kuasa Tuhan supaya kita kuat menghadapi masalah kita. Menghadapi persoalan kita. Menghadapi penyakit kita. Menghadapi tekanan hidup kita. Menghadapi kondisi-kondisi buruk yang kita hadapi. Ataupun kondisi hati kita yang kacau. Menghadapi diri kita sendiri. Kita harus kuat. Tidak boleh tidak kuat. Segala perkara kata Rasul Paulus tadi. Yang harus kita tanggung. Segala perkara ini meliputi kita harus kuat ketika kita sedih. Kesedihan. Membuat orang itu lemah dan tidak berdaya. Tapi kita tidak boleh. Tidak boleh menjadi lemah dan tidak berdaya. Kita harus tetap kuat. Mungkin kekecewaan. Saudara pasti pernah kecewa. Dan kekecewaan itu membuat seringkali kita tidak kuat lagi untuk melanjutkan. Karena sudah kecewa hatinya. Sudah sedih hatinya ditambah lagi kecewa. Lebih tidak kuat lagi. Tapi firman Tuhan katakan kamu harus tetap kuat. Kuat di dalam kuasa Tuhan. Mungkin karena kemarahan. Marah terhadap sesuatu hal. Marah terhadap seseorang. Mungkin karena kecewa itu menjadi marah. Akibatnya menjadi lemah. Lebih lemah lagi dan lebih tidak kuat. Ataupun takut. Kuatir tentang sesuatu hal di masa yang akan datang. Walaupun apa yang saudara takutkan itu masuk akal. Walaupun apapun yang saudara kuatirkan itu masuk akal. Tapi saudara tidak boleh menjadi lemah. Tidak boleh menjadi tidak kuat. Saudara harus kuat. Menghadapi apa yang saudara takutkan itu. Mungkin ada kekhawatiran. Kekhawatiran yang tidak bisa menjamin kehidupan kita. Orang yang khawatir seringkali tidak bisa tenang hidupnya. Sebab kekhawatiran itu merongrong kehidupannya. Orang yang khawatir seringkali hanya dibelenggu oleh kekhawatirannya. Sehingga dia lemah. Dia tidak berdaya untuk berontak keluar dari belenggu kekhawatiran itu. Mungkin masih tetap khawatir. Tapi saudara tidak boleh lemah. Saudara harus kuat. Manusia ada batas kemampuannya. Ketika kita tiba pada ketidakmampuan. Seringkali kita menyerah. Karena kita pikir inilah limit kita. Inilah batas kita. Tapi saudara harus ingat. Saudara terbatas. Tapi ketika saudara menggunakan kuasa Allah. Maka saudara akan bisa melampaui limit itu. Membuat saudara tidak terbatas. Dan saudara tidak berada di dalam ketidakmampuan. Ada tiga hal utama di mana kita harus kuat. Sungguh-sungguh harus kuat. Di dalam semua hal kita harus kuat. Tetapi ada paling tidak saya catat di sini tiga hal utama. Di mana kita harus kuat. Pertama adalah kita harus kuat dalam melawan dorongan untuk berbuat dosa. Dorongan berbuat dosa itu luar biasa. Ada daya tarik dosa. Dosa itu menarik. Tidak ada dosa yang tidak menarik. Dosa itu selalu menarik. Dosa mempunyai daya tariknya masing-masing. Lalu di dalam diri kita ada daya dorong untuk melakukan dosa itu. Sehingga ada keinginan untuk berbuat dosa. Dan kita cenderung untuk berbuat dosa. Dan dosa itu pun menarik. Dan di sini kita harus kuat dalam melawan dorongan berbuat dosa. Mungkin kita tidak bisa mengubah situasi yang ada di sekeliling kita. Untuk supaya mereka tidak menjadi dosa yang menarik kita. Kita tidak bisa mengubahnya. Tapi apa yang bisa kita lakukan adalah kita mengatasi, melawan, menguasai dorongan yang muncul dalam hati kita untuk berbuat dosa. Kita buka Yaakobus 4 ayat 7. Yaakobus 4 ayat 7. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah Iblis. Maka ia akan lari daripadamu. Ada dua sikap prinsip yang dapat membuat kita melawan, mengalahkan, dorongan, berbuat dosa. Pertama prinsip tunduk kepada Allah. Allah mampu menundukkan kita dengan berbagai macam cara dan kuasanya yang luar biasa. Tapi yang Tuhan mau adalah kita menundukkan diri kepada Allah. Tunduklah kepada Allah dikatakan di sana. Tunduklah kepada Allah dengan sikap tunduk kepada Allah, maka kita mempunyai kekuatan untuk melawan dorongan berbuat dosa. Yang kedua di sana, sikap kedua adalah lawanlah Iblis. Kita harus secara aktif melawan Iblis. Kita harus secara aktif menolak, melawan, mengalahkan dorongan dosa yang ada di dalam hati kita. Tiap-tiap kita mungkin berbeda satu dengan lain tentang dorongan dosa ini. Ada orang yang tidak terdorong dosanya untuk dosa yang satu, tetapi dia terdorong untuk dosa yang lain. Ada orang lain lagi yang terdorong untuk dosa yang ini, tapi tidak untuk yang lain. Tapi kita masing-masing mempunyai Iblis yang harus kita lawan. Dorongan dosa itu harus dilawan dikatakan di sini. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah Iblis, maka ia akan lari daripadamu. Kita harus membuat semua dorongan dan iming-iming dosa itu lari dari kita. Sehingga tidak terus mencoba mengganggu dan menjatuhkan kita. Salah satu hal terpenting di mana kita harus kuat adalah melawan semua dorongan berbuat dosa. Dorongan berbuat dosa itu pasti saudara kenali, karena saudara adalah murid Kristus. Saudara pasti kenali, ini dorongan berbuat dosa. Tapi walaupun saudara kenali, bukan berarti dia langsung pergi. Perlu dilawan, perlu dikalahkan dengan kekuatan. Firman Tuhan katakan kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Hal kedua, di mana kita perlu kuat selain kita melawan dorongan dosa dari dalam diri kita sendiri. Hal kedua adalah yang perlu kita kuat adalah kuat ketika menanggung penderitaan. Siapapun tidak ingin menderita. Tapi ketika saudara dan saya, ketika kita mengalami penderitaan, apapun juga bentuknya penderitaan itu. Kita harus kuat. Kita harus kuat mendanggung penderitaan itu. Karena ingat, Allah bisa saja menyingkirkan penderitaan itu dari kehidupan kita. Tapi Allah tidak menyingkirkannya. Ada satu niat baik, ada satu tujuan positif. Mengapa Allah membiarkan penderitaan itu kita alami. Ada satu yang ingin Allah bentuk dalam diri kita melalui pelajaran penderitaan. Sehingga kita harus kuat menanggung penderitaan itu. Supaya kita mendapatkan berkat yang luar biasa dari penderitaan itu. Penderitaan bisa mendatangkan berkat. Oleh sebab itu, jangan kita kalah dan lari dari penderitaan itu. Tapi kita harus kuat menanggung penderitaan itu. Kita baca 2 Korintus 6 ayat 4. 2 Korintus 6 ayat 4. Sebaliknya dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran. Dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Rasanya mau meledak. Ketika berada dalam penderitaan, kondisi tidak sabar. Kondisi yang mengalami kesesakan, kesukaran rasanya mau meledak. Kita rasanya tidak betah berada di sana. Kita tidak kuat lagi untuk terus menerus dibuat menderita mengalami kesesakan atau kesukaran yang gak habis-habis. Mengapa orang lain kok nasibnya bisa lebih baik daripada saya? Mengapa saya kok mengalami kondisi seperti ini? Lalu kita menjadi lemah dan tidak berdaya dan tidak kuat lagi. Tapi firman Tuhan ingatkan kepada kita, kita harus kuat menghadapinya. Dikatakan di sini pada 2 Korintus 6 ayat yang keempat tadi. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Dimana kita menunjukkan bahwa kita pelayan Allah? Bahwa kami adalah pelayan Allah yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran. Kalau orang merasa nyaman dengan kondisi yang nyaman, itu adalah hal yang biasa. Tapi justru ketika Paulus dan Silas berada di penjara, mereka bisa bernyanyi dengan lepas. Mereka bisa bernyanyi dengan puji-pujian yang luar biasa. Karena mereka kuat walaupun mereka berada di dalam penderitaan. Apa yang saudara derita hari ini? Penderitaan dari orang lain mungkin, penderitaan dari pekerjaan mungkin, dari situasi lingkungan atau keluarga, ataupun siapapun, ataupun apapun yang membuat saudara menderita hari ini. Jangan biarkan itu mengalahkan saudara. Saudara harus tetap kuat. Hal yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya. Kita harus kuat pertama dalam melawan dorongan berbuat dosa. Kita harus kuat di dalam menanggung penderitaan. Yang ketiga tidak kalah pentingnya adalah kita harus kuat di dalam menyelesaikan perjuangan. Seringkali orang mudah memulai perjuangan. Tapi orang tidak tahan untuk menyelesaikan perjuangan itu. Apalagi ketika perjuangan itu masih cukup panjang. Dan kondisi kita semakin hari semakin lemah semakin tidak berdaya. Kalau saudara berlomba lari dan lawan-lawan saudara, larinya masih di belakang saudara, walaupun kaki saudara sakit, pegel dan sebagainya, tetap saudara akan senangat untuk lari karena saudara paling depan. Saudara akan menjadi juara. Sehingga saudara tetap berlari. Tapi bayangkan ketika semua lawan saudara jauh satu kilometer di depan dan saudara ketinggalan di belakang. Dengan kondisi kaki yang sakit, kaki yang pegel, capek, ngos-ngosan. Ah udahlah berhenti saja. Padahal tadi waktu start, waktu mulai semangatnya luar biasa. Semangat berjuangnya luar biasa. Tapi untuk menyelesaikan perjuangan dibutuhkan kekuatan yang khusus. Kita baca kisah para rasul 20 ayat 24. Kisah para rasul 20 ayat 24. Rasul Paulus mengatakan, Aku tidak menghiraukan nyawaku sedikitpun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir. Ketika orang menghiraukan banyak hal di dalam perjuangannya, maka dia semakin berat untuk melanjutkan perjuangan itu. Ketika dia mulai memikirkan tentang macam-macam hal yang menambah beban dalam perjuangannya, semakin berat dia bisa menyelesaikan perjuangan itu. Menyelesaikan sebuah perjuangan dibutuhkan kekuatan khusus. Memulai perjuangan adalah hal yang baik. Tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana saudara menyelesaikan perjuangan itu. Seperti dikatakan Rasul Paulus di sini. Pada ayat 24, dia mengatakan, Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepada aku. Untuk memberi kesaksian tentang ingil kasih karunia Allah. Ada orang-orang yang merasa bahwa, Duh Tuhan saya sudah capek melayani Tuhan. Masih banyak orang lain Tuhan yang bisa untuk melayani Tuhan. Masih banyak orang lain Tuhan yang lebih baik dari saya untuk berada di tugas ini Tuhan. Memang saudara tidak ambisi untuk menjadi pelayan Tuhan. Tapi yang Tuhan mau adalah saudara tetap setia di dalam melayani Tuhan dan tetap berjuang sampai garis akhir. Tuhan tidak pernah mempensiunkan seseorang. Tapi seringkali orang itu mempensiunkan dirinya sendiri. Jangan pensiun. Sebab saudara kalau pensiun saudara hilang kekuatan saudara. Gereja-gereja Pentecostal tidak kenal hamba-hamba Tuhan yang pensiun. Hamba Tuhan di gereja-gereja Pentecostal semuanya selesainya itu bersama dengan pendeta itu masuk di dalam peti mati. Baru selesailah tugasnya. Oleh sebab itu, jangan pernah tidak menyelesaikan perjuangan. Kita sedang berjuang. Minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan saya capek Tuhan berjuang ini Tuhan. Tidak ada perjuangan yang tidak capek. Perjuangan itu pasti capek. Tuhan saya capek Tuhan dalam perjuangan ini. Minta kekuatan dari Tuhan. Kalau saudara pakai kekuatan saudara sendiri, tidak akan kuat. Fisik saudara tidak kuat. Apalagi hati saudara. Lebih tidak kuat. Banyak sekali tekanan yang membuat hati kita itu tidak kuat untuk melanjutkan perjuangan. Tapi, kata kunci bagi murid Tuhan Yesus adalah kuat. kekuatan yang datangnya dari Allah. Saudara tidak boleh kalah. Tidak boleh di kalahkan oleh apapun juga. Beritahu sama dunia. Beritahu sama semua orang. Bahwa saudara menggunakan kuasa Allah yang tidak terbatas. Kita terbatas. Tapi kuasa Allah tidak terbatas. Jangan pernah berpikir sedikitpun tentang putus asa. Atau terselip di hati kita untuk Aduh Tuhan, udahlah Tuhan. Sampai disini saja. Jangan pernah seperti itu. Tapi biarlah kita menyerahkan diri kita untuk diberi kekuatan yang dari Allah. Bagaimana Allah menyatakan hal ini? Kita buka Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Yesaya 40 ayat 27 sampai dengan 31. Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Mengapakah engkau berkata demikian, Hai Yaakub. Dan berkata begini, Hai Israel. Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Di saat kekuatan kita mulai menipis dan berangsur hilang. Seringkali kita mulai merasa putus asa. Hati yang tadinya kuat, penuh dengan semangat, penuh dengan gairah, penuh dengan kepastian dan keyakinan yang luar biasa. Sekarang digantikan dengan rasa putus asa. Dan menganggap Tuhan itu tidak memperdulikan kita lagi. Di mana Tuhan ini? Kok Tuhan membiarkan semuanya? Seperti yang dikatakan ayat 27. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yaakub? Dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan. Dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Ini adalah orang yang sudah mulai menipis kekuatannya. Padahal dia ini Yaakub. Padahal dia ini Israel. Padahal dia ini bangsa pilihan Allah. Padahal mereka ini istimewa di hadapan Allah. Saudara dan saya adalah bangsa pilihan Allah. Kita adalah orang-orang istimewa di hadapan Allah. Yang membuat Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk membayar harga. Memiliki saudara dan saya. Luar biasa kita istimewanya. Tapi kita seringkali berada di dalam kondisi putus asa dan menganggap Tuhan tidak memperdulikan kita lagi. Karena kekuatan kita hilang. Orang yang masih kuat, biasanya masih terus menjalankan apa yang harus dijalankan. Tetapi orang yang sudah tidak kuat, udah rasanya, udahlah sampai di sini saja. Toh Tuhan juga tidak peduli. Lupa bahwa Tuhan itu adalah Allah yang maha kuasa, yang dasyat dikatakan pada ayat 28. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduka pengertiannya. Mengapa perlu dijelaskan di sini? Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduka pengertiannya. Karena inilah yang mau diberikan oleh Allah kepada saudara dan saya. Saudara dan saya, kita harus senantiasa tetap kuat. Artinya kita tidak pernah menjadi lelah, tidak pernah menjadi lesu. Kita tidak boleh menjadi lelah dan lesu. Bukankah kita manusia yang ada batasnya? Betul. Tapi saudara berada di dalam kuasa Allah. Saudara hidup bukan di dalam hidup saudara sendiri, saudara hidup dalam kuasa Allah yang tidak pernah lelah dan tidak pernah lesu. Kuasa Allah itu yang membuat kita tidak lelah dan tidak lesu. Kita berada di dalam kuasa Allah itu. Allah tidak akan membiarkan kita lelah atau tiada berdaya. Tapi dia akan selalu memberikan kekuatan dan semangat bagi kita. Allah itu adalah Allah yang peduli, yang selalu memberi semangat yang baru. Saya ingat ketika anak-anak saya masih kecil dan mulai belajar naik sepeda roda dua. Mereka tidak sekali jalan mencoba langsung berhasil. Tapi mereka jatuh. Ketika mereka jatuh, apakah saya sebagai ayah akan mengatakan, nah syukur lu jatuh, rasain lu sakit. Menambah putus asanya. Atau saya katakan, gak apa-apa, coba lagi. Papa dulu juga waktu belajar sepeda juga seringkali gagal-gagal dulu kok. Gak apa-apa, coba lagi yuk ditemenin sama papa. Ada satu semangat yang didorongkan di sana. Itu saya, orang yang bodoh, yang tidak bijaksana, orang yang jahat. Apalagi Allah yang maha bijaksana, maha pandai. Allah yang maha baik, Bapak yang baik. Allah tidak membiarkan saudara berada dalam kondisi lelah dan tidak berdaya. Karena Allah akan memberikan kekuatan dan semangat. Dikatakan di sini pada ayat 29. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Jadi kalau saudara lelah dan sudah tidak punya semangat lagi, jangan berhenti tapi datanglah kepada Allah. Sekarang saya punya jatah untuk meminta kekuatan sebab saya lelah. Kalau saudara lelah itu Allah mengerti. Allah memahami. Tuhan saya lelah. Capek Tuhan hidup saya begini terus Tuhan. Hari demi hari seolah-olah tidak ada perubahan. Hari boleh baru. Hari yang baru yang tidak seperti kemarin. Tapi hidup saya kok masih seperti kemarin ya Tuhan. Saya lelah Tuhan. Saudara boleh datang kepada Allah. Ketika saudara lelah, saudara punya tiket untuk menerima kekuatan yang datangnya dari Tuhan. Tapi saudara tetap kuat. Saudara tetap harus kuat. Di tengah kelelahan saudara, saudara harus kuat. Bagaimana caranya? Minta sama Tuhan. Tuhan saya butuh kekuatanmu. Ketika saudara tidak punya daya lagi, tiada berdaya. Minta sama Tuhan. Vitamin untuk menambah semangat saudara. Tuhan berikan semangat pada aku Tuhan. Seringkali kalau saudara mencoba mencari sebuah titik terang di dalam lorong yang gelap. Akan bertambah putus asa ketika saudara tidak melihat titik terang sedikitpun. Tapi sekarang Tuhan bukakan sebuah titik terang, kecil titik terangnya. Tapi itu titik yang terang. Saudara tahu disanalah. Di balik itu ada alam yang terbuka. Karena ada terang masuk dari sana. Sehingga menambah semangat bagi saudara. Ketika saudara menghadapi jalan buntu dan saudara merasa tidak berdaya lagi. Saudara pernah mengalami kondisi seperti itu? Saya seringkali mengalami seperti itu ketika masuk kompleks perumahan. Kompleks perumahan yang sepi. Tidak ada orang-orang di jalan. Tidak ada ojek di jalan. Tidak ada satpam di jalan. Tidak ada orang untuk bertanya. Semuanya sepi. Mau nanya keluarnya bagaimana dari kompleks perumahan. Mau keluar dari sini susahnya luar biasa. Kondisinya ini membuat kita tidak berdaya. Suatu ketika kondisi seperti itu. Saya berdoa Tuhan. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Tetaplah berjalan kata Tuhan. Oke saya berjalan. Ketika saya berjalan saya lihat ada anak kecil lagi jongkok lagi mainan. Tidak tahu mainan klereng mungkin di situ. Anak kecil sendirian lagi mainan klereng. Wah senangnya luar biasa. Karena saya bisa nanya sama anak ini. Walaupun mungkin jawabannya rada ngacok. Tapi paling tidak dia mainan di sini. Ini buktinya dia sedang mainan berarti dia sedang berada dalam kompleksnya dia. Buktinya dia tenang. Kalau dia tidak berada di kompleksnya dia mungkin dia tidak tenang. Dia stres, dia panik. Dia tenang. Ini berarti di kompleksnya dia. Saya tanya. Dek, nak. Mau tanya. Di mana sih jalan keluarnya dari kompleks ini? Ini adalah titik terang yang Tuhan berikan yang membuat kita semangat. Saudara mungkin mengalami saat ini jalan buntu. Saudara tidak punya kemampuan lagi untuk melanjutkan perjalanan saudara. Tapi saudara bisa minta Tuhan berikan semangat padaku. Satu saja titik gelunya Tuhan. Satu saja tandanya Tuhan. Kasih saya satu tandanya Tuhan. Mungkin tidak usah seluruhnya. Satu saja Tuhan. Itu cukup memberi semangat. Mereka yang seharusnya kuat pun itu bisa lemah. Jangan saudara kira. Mereka yang kuat juga itu bisa lemah. Kita baca pada ayat 30 disana. Orang-orang muda itu harusnya kuat. Menjadi lelah dan lesu. Dan teruna-teruna jatuh tersandung. Ini orang-orang yang harusnya kuat. Yang tidak lelah, tidak lesu. Dan tidak jatuh tersandung. Mereka bisa lelah, lesu, bisa tersandung. Jadi tidak ada seorang pun yang bisa kita bayangkan. Oh orang itu kok mampu ya. Orang itu kuat ya. Orang itu bisa ya. Tidak ada. Sama. Cuma mereka itu belum sampai pada titiknya. Kita saat ini sudah sampai pada titik lelah kita. Kita sampai pada titik tidak berdaya. Orang itu belum. Jadi kita lihatnya masih kok kuat ya dia. Oh pantesan dia orang muda. Oh pantesan dia itu teruna. Firman Tuhan katakan bahkan orang muda itu bisa lelah dan lesu. Teruna pun bisa jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Tetapi kalau kita berharap hanya kepada Tuhan. Tuhan bersandar hanya pada Tuhan maka kita akan mendapatkan kekuatan baru. Kekuatan yang lama itu sudah habis di jalan. Sekarang kekuatan baru. Untuk apa? Dikatakan disini mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mereka luar biasa. Apa sebabnya? Karena berharap kepada Tuhan. Mendapat kekuatan baru itu artinya mempunyai kemampuan. Kemampuan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Yang luar biasa. Ini adalah kondisi yang ada dalam kehidupan kita. Hidup kita adalah sebuah perjalanan. Yang seringkali membuat kita lemah. Membuat kita lelah. Membuat kita tidak kuat lagi untuk melanjutkan. Umur masih di tangan. Masih ada. Nafas masih bisa kita tarik. Tapi sudah tidak punya semangat lagi. Apa sebabnya? Karena tidak kuat lagi. Tapi mereka yang berharap hanya kepada Tuhan. Dikatakan oleh firman Tuhan. Mendapatkan kekuatan baru. Untuk mempunyai kemampuan yang luar biasa. Saya jadi ingat sebuah kisah yang luar biasa. Yang tertulis pada Ibrani 11. Ibrani 11. Ayat 11. Dan ayat 12. Ibrani 11. Ayat 11 dan 12. Karena iman, Ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya. Maka dari satu orang. Malahan orang yang telah mati pucuk. Terpancar keturunan besar. Seperti bintang di langit. Dan seperti pasir di tepi laut. Yang tidak terhitung banyaknya. Ini adalah kisah nyonyah Sarah. Sarah ini berusia 90 tahun. Ketika dia dikaruniai anak. Justru pada saat itu sebetulnya dia sudah tidak subur lagi. Dia sudah menopaus. Karena iman, Ia yaitu Abraham juga dan Sarah istrinya. Beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Walaupun usianya sudah lewat. Usia itu sudah jelas. Usia itu ada batasnya. Kemampuan ada batasnya. Kemampuan masa subur seorang wanita ada batasnya. Di sini Sarah sudah lewat. Sudah tidak di masa suburnya. Tapi dikatakan di sana walaupun usia yang sudah lewat. Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Wanita muda saja. Apalagi yang usianya sudah di atas 30 tahun. Kalau dia hamil. Rasanya capek sekali. Capek sekali. Belum lagi panas. Belum lagi banyaklah keluhan-keluhannya. Apalagi kalau wanita ini biasa manja. Dimanja oleh orang tuanya. Dimanja oleh suaminya. Lebih lagi banyak keluhannya. Makin dimanja makin banyak keluhannya. Rasanya capek sekali. Rasanya tidak mampu. Itu baru proses hamil 9 bulan. Melahirkan dalam kondisi normal. Harus mengeluarkan anak itu. Ada tenaga ekstra. Saya hadir di saat anak-anak saya lahir. Sehingga saya tahu prosesnya. Itu semua orang di dalam ruangan itu memberi semangat pada ibu ini. Untuk ayo bu sebentar lagi. Sudah kelihatan. Apanya yang kelihatan saya juga tidak tahu. Sudah kelihatan bu. Sedikit lagi. Ayo tekan lagi. Terus tekan. Suruh ngeden terus. Terus itu tenaganya pasti. Saya saja tidak disuruh ngeden. Ikut ngeden. Karena memang suasananya ngeden semua. Saya rasa dokternya juga ikut ngeden. Karena ayo bu. Wah yuk gitu kan. Sudah kalau lihat pertandingan sepak bola. Atau pertandingan tinju. Itu kan pasti sudah ikut tahan nafas gitu kan. Kendor lagi nafasnya. Nahan lagi nafas. Kan gitu emosi kita ikut. Itu tenaganya berapa banyak. Yang dikeluarkan. Oh luar biasa. Jadi sembilan bulan itu. Luar biasa tenaga yang dikuras. Dari ibu ini. Sampai dia melahirkan. Belum lagi tenaga untuk mengurus anak ini. Ketika dia bangun pada saat ibu ini mau tidur. Waduh anak ini memang mengalami jet lag. Luar biasa. Ya bukan jet lag ya. Apa ya. Di kandungan itu tidak ada jamnya sih. Jadi ketika di luar ini. Jamnya tidak sesuai. Dengan jam normal kita. Luar biasa itu. Tenaga yang habis di sana. Saya bayangkan itu. Perempuan umur 30 tahun. Atau 40 tahun. Sudah jarang punya anak lah. 40 tahun ke atas apalagi ya. Itu begitu melelahkan. Begitu rasanya berat. Ada orang-orang yang bahkan meninggal dunia. Ketika melahirkan anaknya. Ini nenek-nenek umur 90 tahun. Saudara disini ada gak yang berursia 90 tahun. Besok ini Oma Ije ulang tahun ini. Umur 90 berapa bu? Belum. Masih muda. Masih muda. Luar biasa. 90 tahun. Saudara bisa bayangkan itu. hamil sembilan bulan dan melahirkan dan mengurus bayi yang baru lahir. Nenek 90 tahun. Ini sudah gak masuk akal. Tapi dikatakan oleh firman Tuhan disini karena iman Abraham juga dan Sara beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu. Jadi ini gak masuk akal. Dan kekuatan Tuhan itu memang gak masuk akal. Ketika orang menyaksikan kekuatan Tuhan yang terjadi pada saudara, orang akan melihat ini gak masuk akal. Memang gak masuk akal. Karena saudara sedang tidak hidup di dalam kekuatan diri saudara sendiri. Saudara hidup di dalam kekuatan Allah. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, yang sudah menopaus, terpancar keturunan besar. Seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Pada generasi yang berikutnya, Sara ini punya cucu yang banyak. Setelah itu punya keturunan yang lebih banyak lagi. Sebuah bangsa. Satu hal yang luar biasa. Yang gak masuk akal. Tidak ada kisah kuasa Tuhan ini yang bisa masuk akal. Tidak ada. Kalau kita hidup dalam kekuatan yang masuk akal, kekuatan kita akan berhenti bersama dengan akal kita. Tapi kalau kita hidup dalam kekuatan yang tidak masuk akal, yaitu kekuatan Allah. Maka disanalah kita memperoleh kekuatan yang tidak pernah ada batasnya. Allah adalah kekuatan kita. Masmur 46 ayat 2 sampai 4. Masmur 46 ayat 2 sampai 4. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh gelurannya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat-sangat terbukti. Jangan pernah lupakan hal ini. Sehingga dikatakan disana sebab itu kita tidak akan takut, takut itu membuat kita tidak punya kekuatan. Kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Bumi tidak usah berubah saja, kita seringkali bisa takut loh. Karena begitu luasnya bumi, begitu luar biasanya. Apalagi kalau saudara diajak untuk naik ke sebuah bukit atau gunung yang tinggi, yang terjal. Lalu turun lagi, aduh kebayang sudah capeknya luar biasa. Kekuatan saudara akan terkuras disana. Gunung-gunung goncang di dalam laut, gunung tidak usah goncang saja membuat hati manusia tergetar. Apalagi ini gunung yang goncang. Sekalipun ribut dan berbuih air laut itu, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Sekalipun tsunami, sekalipun gempa bumi. Ini adalah kondisi-kondisi buruk, bukan kondisi buruk yang biasa, tapi kondisi buruk yang dahsyat. Kita akan mampu mengatasi kondisi buruk yang dahsyat. Kenapa? Karena Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Jadi kekuatan Allah itu yang bisa membuat kita mampu mengatasi kondisi-kondisi buruk, bahkan kondisi buruk yang dahsyat sekalipun. Kita tidak menantang kondisi-kondisi itu. Tapi jika kondisi-kondisi itu datang dan menantang kita, kita punya kekuatan untuk mengalahkannya. Daud tidak pernah menantang Goliat, tapi Goliat yang datang menantang. Dan ketika itu Daud datang dengan kekuatan yang datangnya dari Allah dan mengalahkan Goliat yang menantangnya itu. Itu sebabnya kondisi buruk, sedahsyat apapun juga tidak akan bisa menguras kekuatan kita kalau kita menggunakan kekuatan yang datangnya dari Allah. 2 Korintus 4 ayat 7-9 2 Korintus 4 ayat 7-9 Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Pernah suatu ketika ada daerah rumah teman saya itu mengalami kebakaran di kompleks itu. Kompleksnya memang padat. Lalu Pak RT menyerukan kepada masyarakat untuk keluar dari rumah dan membawa hal yang bisa dibawa. Kalau bisa sih bawanya jangan bawa yang tidak penting-penting, tapi bawalah hal-hal yang penting yang berharga. Teman saya ini membawa sebuah vas tanah liat yang jelek, bukan vas tanah liat yang bagus kalau vas tanah liat atau vas porselen China yang ada harganya mahal sih. Mungkin saya mengerti ini vas yang jelek, saya pikir tempolong ludah itu, tempat orang ludah saya pikir di situ. Sudah jelek, sudah saya lihat juga ada sarang laba-labanya di dalamnya, sudah kotor debuan, itu yang dia bawa. Saya tanya kenapa kok itu yang kamu bawa, kamu kok gak bawa televisi atau apa, televisi zaman dulu kan gendut-gendut ya. Kalau televisi zaman dulu kan, orang zaman dulu kurus-kurus televisinya gendut-gendut, orang zaman sekarang gendut-gendut televisinya tipis-tipis. Wah gak kuat saya bawa televisi, saya bisa jatuh malahan. Dan gak ada gunanya televisi itu, televisi jelek lagi hitam putih lagi. Nah itu vas jelek itu lebih lagi, oh jangan kamu kira dia balikan vas tadi, keluar gelang emas, kalung emas, segala barangnya dia ternyata ditaruh di situ. Loh kamu kok simpen di sini, kok gak disimpen di lemari, kok gak simpen di laci, di kunci dan sebagainya. Oh nanti kalau saya liburan keluar kota, maling masuk, tahulah maling itu. Kalau di dalam vas kayak gini kan gak ada maling yang tahu, dikira tempolong ludah kan. Paling-paling diludahin sama maling, ya dicuci lagi si emasnya. Tapi kenapa dia bawa vas yang jelek itu? Karena itu berharga dalamnya, ada sesuatu yang berharga di dalamnya. Saudara dan saya ini adalah vas tanah liat, yang seringkali jelek. Sebaliknya kalau misalnya kita tambah tua, mungkin tambah vas tanah liat yang sudah debuan, sudah retak-retak, sudah ada sarang laba-labanya. Sudah gak terurus. Tapi dalamnya ada emas yang luar biasa, yaitu kekuatan yang datangnya dari Allah. Ini yang luar biasa, harta yang luar biasa dikatakan di sini pada ayat 7 dan selanjutnya. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Bejana itu gak ada artinya apa-apa. Tanah liat yang lemah dan tidak ada harganya, tapi kekuatan yang ada di dalamnya itu dari Allah, itu yang luar biasa. Dalam segala hal, kami ditindas. Bejana itu ditindas, tapi tidak tercepit. Habis akal, udah gak tahu harus bagaimana lagi ini. Tapi tidak putus asa. Seringkali kalau habis akal urutannya itu putus asa, ini gak putus asa. Habis akal, ya mau gimana lagi alternatif lain ada gak? Gak ada. Lalu gimana? Ya kita tunggu Tuhan, tetap tidak putus asa. Karena tahu bahwa Tuhan itu punya kekuatan yang tidak terbatas. Dianiaya, bejana ini dianiaya. Tapi bejana ini tidak pernah ditinggalkan sendirian. Dibawa oleh Tuhan senantiasa. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Itu luar biasa. Kok bisa sih? Padahal musuh-musuh kita itu sudah menghempaskan kita. Kok tetap gak mati? Kok ini gak ada matinya sih? Seperti Bang Jampang ini gak ada matinya. Luar biasa ini. Kok gak ada matinya ini? Oh bukan kekuatan kita. Tapi kekuatan Allah yang ada di dalam kita. Kita cuma tanah liat. Yang tidak ada nilainya. Tapi nilai yang luar biasa itu adanya kekuatan Allah yang kita gunakan. Sehingga kita tetap kuat sebagai murid Kristus. Kalau dari tadi saya bicara tentang kekuatan Allah. Sebetulnya apa sih bentuk kekuatan Allah itu? Apa itu bentuk kekuatan Allah? 1 Korintus 1 ayat 24. 1 Korintus 1 ayat 24. Tetapi untuk mereka yang dipanggil baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Apa itu kekuatan Allah? Kekuatan Allah itu adalah Kristus. Oleh sebab itu jangan pernah mengabaikan Kristus. Dan jangan pernah meninggalkan Kristus dengan alasan apapun juga. Itu kekuatan Allah. Apa yang paling berharga dalam hidup saudara? Pak RT menyuruh semua warga cepat keluar dari rumah. Ini apinya luar biasa berkobar. Angin yang kenceng. Teman saya membawa yang paling berharga. Harta yang paling berharga buat dia ya fas jelek tadi itu. Di dalamnya ada hartanya dia yang luar biasa. Apa yang paling berharga dalam hidup kita? Yang paling berharga dalam hidup kita adalah kekuatan Allah. Yaitu Kristus. Oleh sebab itu jangan pernah mengabaikan Kristus. Apalagi meninggalkan Kristus. Perhatikan di sana pada ayat 24 dikatakan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil. Saudara dan saya adalah orang yang dipanggil. Baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi. Yaitu saudara dan saya adalah orang-orang Indonesia yang bukan orang Yahudi. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sehingga ketika kita menggunakan kekuatan Kristus. Di sanalah kita menggunakan kekuatan yang tidak terbatas adanya. Kita menghadapi perjamuan kudus. Apa itu perjamuan kudus? Perjamuan kudus adalah kita menyatukan tubuh Kristus dan darah Kristus menjadi satu dengan diri kita. Sehingga Kristus menjadi kekuatan Allah yang secara nyata bekerja melalui diri kita dan di dalam kehidupan kita. Hakikat perjamuan kudus adalah menyatukan kita. Kembali kita diingatkan. Kembali kita dibawa untuk secara aktif menyatukan Kristus dengan diri kita. Saudara tidak akan makan roti dan minum anggur. Saudara akan menyatukan tubuh Kristus dan darah Yesus. Pribadi Tuhan Yesus. Kuasa Tuhan Yesus dengan diri saudara. Sehingga kekuatan Allah itu akan secara nyata bekerja melalui diri kita dan di dalam kehidupan kita. Apakah berarti perjamuan kudus ini sesuatu hal yang mistik? Kalau mau disebut mistik juga boleh. Karena apa? Karena ini melibatkan kekuatan yang supranatural. Kekuatan Allah yang dasyat dan maha kuasa yang kita satukan dengan diri kita. Tergantung dari iman kita. Kemarinnya itu ada orang yang bertanya begini pada saya. Pak Andri, saya risau. Karena dulu waktu mama saya masih remaja. Mama saya pernah di kuamia, diramal oleh seorang ahli ramal. Pada zaman mama saya masih remaja. Dan dikatakan di sana, waktu dibaca ramalannya, blablabla, hanya terbaca sampai dengan umur 70 tahun. Setelah itu tidak terbaca lagi ramalannya. Peramal mengatakan bahwa berarti itu batas umurnya. Sekarang mama saya umurnya hampir lebih dari 70 tahun. Mama saya sih gak ngomong apa-apa Pak Andri. Surat ramalannya juga sudah dimusnahkan, sudah didoakan dan dibakar. Mama saya sudah menjadi seorang yang beriman pada Tuhan Yesus. Apakah sekarang ramalan tadi masih berlaku? Saya bilang, ramalan adalah sebuah kutuk. Kutuk yang membelenggu seseorang untuk berada, tunduk, terikat dalam ramalan itu. Tapi ketika kita menyerah pada Tuhan Yesus. Ketika surat ramalan itu dihancurkan, dibakar di dalam kuasa nama Tuhan Yesus. Sesungguhnya kuasa ramalan itu sudah tidak ada lagi. Kuasa kutuk itu sudah musnah. Tapi kita perlu beriman pada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus yang membawa kita keluar dari kutukan itu. Dari belenggu kutukan tadi. Jadi saya tidak bisa menjawab pertanyaanmu. Saya katakan itu tergantung apakah mamamu sungguh-sungguh beriman pada Tuhan Yesus. Kalau mamamu sungguh-sungguh beriman pada Tuhan Yesus, tidak ada yang bisa menghentikan dia. Karena dia adalah tempat kekuatan Allah itu terwujud. Kematian pasti dialami. Tapi kematian itu tidak tunduk kepada kutukan seorang beramal. Ketika kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesuslah yang berlaku atas kita. Tuhan Yesuslah yang berlaku sebagai kekuatan Allah atas diri kita. Perjamuan kudus ini memasukkan kekuatan Allah itu untuk menjadi satu dengan kita. Ketika saudara terima perjamuan kudus, jangan pernah main-main. Berimanlah Tuhan Yesus, engkau menjadi satu dengan aku. Kekuatan Allah bersatulah dengan aku. Aku tidak akan lelah lagi. Aku tidak akan lemah lagi. Aku tidak akan tidak berdaya lagi. Mulai dari saat ini sampai seterusnya. Karena perjamuan kudus ini memberi kekuatan Allah kepadaku. Apakah itu sebuah mistik? Mungkin ya sebuah mistik. Karena ini adalah kekuatan supranatural yang disatukan di dalam bejana tanah liat, yaitu diri kita sendiri. Masmur 28, ayat 8 dan 9. Masmur 28, ayat 8 dan 9. Tuhan adalah kekuatan umatnya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Jadikan Tuhan itu bukan Tuhan yang di luar kita. Jadikan Tuhan itu Tuhan yang di dalam kita. Jangan pernah kita merasa bahwa Tuhan Yesus adalah obyek yang di luar kita. Perjamuan kudus membuat kita sadar Tuhan Yesus bekerja di dalam kita. Tuhan adalah kekuatan umatnya. Dan Tuhan juga merupakan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Tuhan yang adalah menjadi kekuatan di dalam kita. Bukan kekuatan kita sendiri, tapi kekuatan Tuhan. Selamatkanlah kiranya umatmu dan berkatilah milikmu sendiri. Hiduplah sebagai orang-orang yang selamat. Hiduplah sebagai orang-orang yang diberkati. Oleh sebab itu jangan pernah merasa bahwa aku ini tidak selamat. Aku ini orang yang tidak diberkati. Aku ini orang yang ditinggalkan oleh Allah. Jangan pernah berpikir seperti itu. Saudara sedang mengecilkan Yesus yang besar. Yang ada di dalam perjamuan kudus yang sudah saudara satukan dengan diri saudara. Kembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Saudara dan saya adalah orang-orang yang digembalakan oleh Allah sendiri. Yang didukung oleh Allah sendiri. Jangan pernah kecil hati, jangan pernah putus asa. Di dalam Tuhan Yesus kita mengalami kekuatan yang luar biasa. Dua Timotius 2 ayat 1. Dua Timotius 2 ayat 1. Sebab itu hai anakku, jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Dikata di sana pada 2 Timotius 2 ayat 1. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Yang memberikan kepada kita kekuatan adalah kekuatan Allah. Wujudnya apa kekuatan Allah itu? Yesus Kristus. Dan bagaimana Yesus Kristus memberikan kekuatannya kepada kita? Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dalam Kristus itulah yang menjadikan kita kuat. Menjadikan kita kuat karena kasih karunia Kristus Yesus. Tuhan Yesus mau memberikan kasih karunia itu. Bahkan dirinya di atas kayu salib. Yang seluruhnya diberikan kepada kita. Dan ini adalah hal yang luar biasa yang Tuhan sudah lakukan. Sehingga ketika kita sudah dimenangkan oleh Tuhan. Kita pun akan dibelihara oleh Tuhan. Di dalam menunggu kedatangan Tuhan Yesus kembali. Sebab itu hai anakku. Jadilah kuat oleh kasih karunia dalam Kristus Yesus. Sehingga iman kita setiap kali senantiasa hanya bergantung kepada kekuatan Allah. 1 Korintus 2 ayat 5. 1 Korintus 2 ayat 5. Supaya iman kamu jangan bergantung pada hikmat manusia tetapi pada kekuatan Allah. Iman yang bergantung pada hikmat manusia ada batasnya. Suatu ketika hikmat saudara dikalahkan oleh hikmat dunia. Maka saudara akan takluk di bawah kekuatan dunia. Tapi ketika iman kita ini bergantung kepada kekuatan Allah. Pada Tuhan Yesus Kristus. Pada kasih karunianya yang luar biasa. Maka iman kita akan stabil. Akan makin hari makin bertumbuh. Makin hari makin kuat. Makin hari makin luar biasa. Menjadi murid Kristus yang diberkati. Itulah tema kita pada tahun 2016 ini. Bagaimana menjadi murid Kristus yang diberkati? Adalah murid Kristus yang kuat. Dan tetap kuat. Senantiasa kuat. Selalu kuat. Karena kekuatan yang datang dari Allah. Mari kita masuk pada perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Bapak ilam surga. Bapak yang baik. Kami mengucap syukur luar biasa ya Bapak. Karena walaupun kami lemah dan tidak berdaya. Walaupun kami dihimpit oleh berbagai macam hal dalam kehidupan kami. Yang seringkali menginginkan kekalahan kami. Tapi kami tetap kuat. Karena Tuhan Yesus yang memberi kekuatan. Kasih karunia yang luar biasa kepada kami. Bapak ilam surga. Terima kasih. Terima kasih kalau pagi hari ini kami boleh kembali menyatukan kekuatan Allah. Yaitu tubuh Yesus dan darah Yesus. Pribadi Tuhan Yesus dengan diri kami. Sehingga kami boleh memiliki kekuatan Allah yang luar biasa. Di dalam kehidupan kami ini. Bapak ilam surga terima kasih. Ampuni semua dosa dan kesalahan kami ya Bapak. Sucikan kami di dalam darah Tuhan Yesus. Layakkan kami untuk menerima perjamuan kudusmu yang istimewa ini. Tubuh Yesus dan darah Yesus yang mulia ini Tuhan. Sehingga boleh menjadi kekuatan Allah yang tetap menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapak. Di dalam namalah Bapak, Putra dan Roh Kudus. Yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turun kuasa Allah atas perjamuan kudus ini. Sehingga siapapun yang makan dan minum perjamuan kudus ini. Di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka kuasa Allah yang datang dari tempat tinggi. Dari surga yang mulia. Turun dalam wujud kekuatan Allah yang luar biasa dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Menyatu dengan kehidupan setiap orang yang menerima perjamuan kudus ini. Di dalam iman. Dan sungguh-sungguh berpegang hanya kepada Tuhan Yesus saja. Terima kasih Bapak. Kami sambut Tuhan Yesus. Dalam wujud perjamuan kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Assalamuala. Amin. 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.